Shalom saudara yang diperkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sobat Terbaikku dalam kasih Tuhan Bahan bea ibu pada saat ini tertulis dalam master pasal yang kedua Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-23 dengan tema Perempuan sebagai pelopor Saudara yang diperkati dalam kasih Tuhan, Sobat Terbaikku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Hal apa yang bisa kita pelajari melalui perikup kita Tentu saja yang pertama hal ini adalah Berlatar belakang dia dari pasal yang pertama Bagaimana Raja Wasti yang tidak mau dipanggil Atau situasi ketika Ratu Wasti itu ingin diperkenalkan kepada banyak orang Kepada banyak pemimpin ketika itu, itu bisa kita lihat di pasal yang pertama Lalu disini kita melihat ada sebuah kekuatan Menjadi kaitan tema yang pertama tidak lain adalah Sebagai seorang perempuan, kita bisa belajar dari kisah Esther ini Bagaimana Esther adalah pribadi yang tidak takut bersaing Tidak takut berkompetisi Tidak takut menghadapi pertandingan-pertandingan dalam kehidupan ini Mungkin bisa menjadi sesuatu yang begitu dekat sekali dengan kehidupan Kaum ibu saat ini Bagaimana kaum ibu berhadapan dengan tantangan-tantangan Pergumulan-pergumulan Kompetisi, pertandingan atau apapun itu di dalam kehidupanmu Tirulah Esther yang tidak pernah takut Dan dia mau bertanding menghadapi kompetisi itu Meskipun topik kita adalah kompetisi Untuk menjadi ratu bagi Masweros ketiga itu Hal yang kedua Yang bisa menjadi kaitan dari tema kita saat ini Tidak lain adalah Bagaimana Esther Mampu menyimpan Asal-usulnya Sampai dua kali hal ini ditugaskan Bahwa Esther tidak mau menceritakan Asal-usul dan kebangsaannya Bisa kita memetik menjadi sebuah kekuatan Bahwa seorang perempuan Seorang ibu Haruslah mampu Menyimpan rahasia Menyimpan sesuatu Yang bahkan mungkin bisa Membuat suasana tidak nyaman dalam kehidupanmu Atau juga kehidupan orang lain Bukankah itu banyak sekarang dikoreksi Ketiga kaum ibu Ketiga perempuan Tidak bisa menyimpan rahasia Tidak bisa Menyimpan sesuatu Apa yang seharusnya Tidak Dibagikan kepada orang lain Bersuka citalah Anda Ketika Anda diberkati Dengan seseorang yang mau berbagi Perasaannya Berbagi pergumulannya kepadamu Tapi melalui Esther Siap dan kuatlah untuk mengkipnya Menjaganya Menjadi rahasia Di tengah-tengah kehidupanmu Lalu apa yang ketiga Yang menjadi kekuatan buat kita Ketika ini Melalui Esther ini Tidak lain adalah Ketika dikatakan di ayat yang kelima belas Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun Selain daripada yang dihancurkan oleh Hegai Sida-Sida Raja Menjaga para perempuan Disini kita melihat Menjadi pelopor itu juga menjadi bagian Ketika kita bisa mempelopori Atau menjadi pionir Bahwa kita bisa mencukupkan diri kita Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada Lihatlah banyak kasus yang kita temukan Bahwa kaum ibu perempuan justru Menjadi pribadi yang mamon Pribadi yang hedon Sehingga membuat para suaminya Menjadi terjebak ke dalam situasi korupsi Atau memperkaya diri Hanya karena Pendamping Hanya karena sesuatu Yang Ditemukan tidak mampu untuk mencukupkan dirinya Dan Esther mengatakan Dia tidak menghendaki sesuatu apapun Selain daripada apa yang dihancurkan Yang keempat yang bisa kita lihat adalah Ketika ayat lima belas Juga Mengatakan Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang Pada semua orang yang melihat dia Biarlah engkau menjadi pelopor Kau ibu menjadi pelopor Tentang kasih itu Ketika orang Satu dengan yang lain Menunjukkan Ketidak Apa ya Kehidupan yang tidak Menunjukkan kasih itu Tunjukkanlah hadirmu adalah Gambaran dari kasih Tuhan Yang sesungguhnya Sehingga apa yang dilakukan Esther Juga terjadi atas dirimu Jika orang yang melihatmu Merasakan dan mendapatkan kasih yang sesungguhnya Di dalam Lalu apa yang berikut Tidak lain adalah Apa yang dikatakan Melalui Ayat yang ke-22 Dan ayat yang ke-23 itu Disini kita melihat bagaimana Ada dua orang yang bersekongkol Ingin membunuh Raja Asiweros Tapi itu ternyata Diketahui oleh Mordecai Dan Mordecai Menceritakan kepada Lester Disini kita diajarkan Untuk melihat bahwa Biarlah menjadi pribadi Yang mampu Berbagi untuk sebuah kebenaran Berbagi untuk sebuah Kekuatan Yang menghadirkan kedamaian Di tengah-tengah kehidupanmu Jangan pernah Engkau hadirmu Menjadi sesuatu yang menggerogoti Tapi hadirlah Menyorahkan kebenaran itu Menyorahkan kebaikan itu Seperti Esther Yang akhirnya menyampaikan Rencana jahat Dari pengawal Mordecai itu Lalu yang terakhir Ayat yang ke-23 itu Menjadi kuat setiap kita Ketika dikatakan Perkara itu diperiksa Dan ternyata benar Artinya Ketika kita menjumpai Konflik Menjumpai persoalan Maka Pelajarilah perkara itu Baik-baik Jangan terlalu gampang Untuk menyimpulkannya Terlebih kaum ibu Kalau Sebuah isu Sebuah cerita Belum tentu kebenarannya Jangan pernah Mengkomentari Jangan pernah menyimpulkannya Mungkin banyak pesan Atau mungkin banyak hal-hal Yang diceritakan orang lain Kepadamu Tentang seseorang Atau siapapun itu Tapi Bijaklah Berkhidmatlah Untuk melihatnya Menyimpulkannya Jangan sampai Keputusanmu Lebih mendahului Dari kenyataan Yang sebenarnya Sehingga membuat orang Terjerumus Terjebak Bahkan terhempas Dalam kehidupan ini Lihatlah Yang dikatakan oleh 23 itu Periksalah perkara itu Dengan baik-baik Pertimbangkanlah Pikirkan dengan baik Lalu Ambillah kesimpulan Demikian Tuhan memberkatimu Selamat Berpeah Amin